Sejujurnya tidak banyak tanggapan, berarti saya menanggapi saya sendiri. Tadi saya juga bergabung di sana. Tetapi ada satu lalu tadi dari semua segmen menyebut TPS terlalu jauh. Jadi menurut kami, KPU ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan komitmen. Indikatornya apa? Ketika BKDS, TPS hanya satu, betul atau betul, dalam satu desa hanya satu TPS. Kemudian tingkat kehandirannya nyaris sama dengan pemilih pemilu-pemilu yang kita laksanakan. BKDS itu kemarin, BKDS terlalu jauh, rata-rata 66 persen kehadirannya, sama. Nah, alasan TPS jauh, ini sebenarnya hanya alasan yang dibuat-duat. Karena kalau untuk kita dekatkan, semua menjadi pemilu-pemilu, malah pemilihnya yang tidak ada. Karena dari satu desa, itu bisa pernah ada cerita di BKDS. Karena TPS-nya jumlahnya lima atau berapa, itu kehabisan SDM untuk menjadi KPPS. Jika sampai jauh dari desa lain, itu saja yang terjadi seperti ini. Karena untuk pemilu ini memang butuh KPPS yang benar-benar cermat, terlindungi, dan kreatifan. Jadi memang kita pada KPPS pun juga menyarankan bahkan pada penduduk negara pemilu, penduduk negara pemilu itu tidak boleh mempunyai penyakit satu kurang, kurang rapi, kemudian kudis, kurang disiplin, kemudian kutip, kurang teliti. Tidak boleh mempunyai penyakit itu. Tiga penyakit para pemilu itu harus beberapa inilah ural, kudis, dan kutip. Karena seperti itu, sekarang kita menghabisan sumber daya manusia di setiap desa. TPS kita sudah 1.198, hampir 1.200 TPS, dibutuhkan berapa SDM? Kali 7 orang, hampir 9.000 yang dibagi seluruh TPS-TPS. Sehingga alasan TPS jauh, ini sebenarnya analisa ini belum bisa dipastikan. Ini masih meragukan. Karena indikatornya ketika pekan des itu hanya 1 TPS, mereka juga berbondong-bondong menuju ke 1 TPS di balai desa. Padahal ketika pemilu-pemilu yang kita laksanakan, itu sudah kita dekatkan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Berbeda dengan TKADES. Mereka akan berbondong-bondong dataran. Nah, bedanya apa? Mungkin mereka dimobilisir oleh para calon-calon KADES. Nah, terkait mobilisasi masalah dalam hal ini, mungkin tadi dari kelompok marginal, Jika tadi bisa mobilisir masa-masa ini. Tetapi ketentuan undang-undang ada ketentuan yang membatasi ketu. Mungkin dalam TKADES itu tidak ada ketentuan pidana atau ketentuan-ketentuan yang perawan atau berbahaya. Ketika pemilu legislatif, ada pemilihan yang dihadirkan oleh salah satu calon datang ke TPS, disediakan kegaraan dan seterusnya. Itu saya yakin nanti akan masuk ke Gakudu. Penegakan hukum terpadu. Dianalisa, ini masuk kategori monet politik atau tidak. Kenapa? Ketika mereka dimasukkan dalam satu mobil, kemudian dibawa ke TPS, mungkin tidak ada masalah. Tetapi di dalam mobil itu mungkin diberi uang, tapi tidak ada yang tahu. Nah, itu akan menjadi kajian. Kajian oleh Gakudu. Gakudu di sini terdiri dari patas kepolisian dan kejaksaan. PILKADES akan menganalisa laporan-laporan masyarakat. Dan memobilisasi masa oleh calon. Bisa saja dikati ada yang melaporkan. Dan laporan itu yang akan dikati oleh teman-teman tidak kumpul. Penegakan hukum terpadu dalam pemilih. Jadi kalau PILKADES kan gak apa-apa. Mungkin malah disarankan. Mungkin urunan bareng dalam ketentuannya yang sedia ini untuk mendatangkan pemilih. Tapi yang datangkan panitianya. Sebenarnya itu terpisah. Sebenarnya tidak susah kok untuk menghadirkan pemilih itu. Jadi kalau negara mampu membayar Rp50.000 per pemilih sebelum Indonesia. Jadi nanti yang datang ke TPS dibayar Rp50.000. Saya yakin pemilih itu akan ada. Terima kasih.